Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Minimal 2-3 orang Berikan senyuman yang terbaik Katakan selamat ibadah Tuhan Yesus pasti memberkati Haleluya Tuhan Yesus pasti memberkati Bersama-sama dengan segenap hati Dengan segenap syukur kita Kita mau datang di hadapan Tuhan Membawa hati kita kepada Tuhan Membawa syukur yang terbaik kepada Tuhan Sama-sama kita mau rendahkan hati kita Satukan hati kita Kita bersatu dalam Tuhan Bapak kami yang bertata di kerajaan surga Tuhan Yesus Kristus Alarok Kudus yang menuntun setiap langkah kehidupan kami Syukur kami naikkan kepada Tuhan Atas berkat penyertaan Tuhan Di dalam setiap kehidupan kami Betapa kami bersyukur Tuhan Di malam hari ini Kami mau bersatu hati Datang kembali dalam hadirat Tuhan Membawa ucapan syukur kami kepada Tuhan Dan membawa setiap hati kami kepada Tuhan Sebab kami percaya Tuhan Hanya dekat Allah saja Hanya dekat kepada Tuhan Yesus Kristus Ada sukacita Ada ketenangan Ada damai sejahtera Ada pengharapan yang baru Yang selalu Tuhan berikan bagi setiap kami Maka apapun keadaan kami pada malam hari ini Kami percaya Yang sakit Tuhan sembuhkan Yang lemah Tuhan kuatkan Yang beban berat Tuhan berikan kelegaan bagi setiap kami Dan mujizat Tuhan nyatakan Bagi setiap kami yang berharap kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Berkati Tuhan Gembala sidang kami yang terkasih Ibu pendeta Darni Tepari Haji Senantiasa Tuhan berikan kesehatan yang sempurna Panjang umur Selalu dalam berkat perlindungan Penyertaan Tuhan Yang selalu sempurna Bagi gembala sidang kami Terima kasih Bapak yang baik Kami mau serahkan ibadah kami Tuhan Dari awal pertengahan Hingga pada kesudahannya Di dalam satu nama yang penuh kuasa Nama Tuhan Yesus Kristus Setiap kita yang percaya Sama-sama gereja Tiberias Kita mau katakan Amin Kita kasih tepung tangan yang luar biasa Bagi Tuhan Yesus Kristus Amin Sebab hanya Tuhan Sumber kekuatan Terima kasih Tuhan Yesus 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 Ajar kau Tuhan, perlu kuasa, sanggup memiliki keadaanku Dalam tanganku, seluruh hidupku, tak akan kuah selamanya Ajar kau Tuhan, perlu kuasa, sanggup memiliki keadaanku Keadaanku, dalam tanganku, seluruh hidupku, tak akan kuah selamanya Mari kita bawa pujian kita bagi Tuhan Berkuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus Ia tak pernah tinggalkanku Setia menopanku Terseru, berharap dalam Yesus Ajar kau Tuhan, perlu kuasa, sanggup memiliki keadaanku Dalam tanganku, seluruh hidupku, tak akan kuah selamanya Ajar kau Tuhan, perlu kuasa, sanggup memiliki keadaanku Dalam tanganku Dalam tanganku, seluruh hidupku, tak akan kuah selamanya Ajar kau Tuhan, perlu kuasa, sanggup memiliki keadaanku Dalam tanganku Dalam tanganku, seluruh hidupku, tak akan kuah selamanya Ajar kau Tuhan, perlu kuasa, sanggup memiliki keadaanku Dalam tanganku Dalam tanganku, seluruh hidupku, tak akan kuah selamanya Ajar kau Tuhan, perlu kuasa, sanggup memiliki keadaanku Dalam tanganku, seluruh hidupku, tak akan kuah selamanya Ajar kau Tuhan, perlu kuasa, sanggup memiliki keadaanku Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Yesus Yesus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton! 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 Tantang aku jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolongan ku datang darimu. Peganglah tanganku jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita beri kemuliaan dari Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya pengharapan di dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang mencari pergurulan kami, apapun yang mencari pengharapan kami. Satu hal yang kami percaya di dalam Tuhan Yesus ada kemenangan, ada mujizat yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Kami tabiskan kepada kami segala pujian dan kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Kristus yang diberkati Tuhan sama-sama gereja Timirias katakan, amin. Boleh kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Boleh kembali kita jumpai, berikan senyuman. Kanan kiri kita katakan, Tuhan Yesus sangat baik dan Tuhan Yesus memberkati kami. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton 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 Tuhan Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan Terima kasih telah menonton 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 Yang bergelap tenang Terima sukacita surya Itulah kekuatan bagi cinta Kau dapat saksikan kuasanya Kau dapat banyak yang bergerak Alhamdulillah Kau akan melihat hatimu Tidakkan rata semangatku Banyak hilang di kondaku Alhamdulillah Kau dapat saksikan kuasanya Sukacita surya Itulah kekuatan bagi cinta Itulah kekuatan bagi cinta Mari diberias cinta Alhamdulillah Kau ada dalam hatimu Takkan patah semangatku Amin Takkan hilang kekuatanku Haleluya Boleh bersama-sama kita bertemputan Di atas kepala bagi Tuhan Boleh lebih lagi Nyatakan Sorakan Haleluya Oh Haleluya Amin Kau ada dalam hatimu Takkan patah semangatku Amin Takkan hilang kekuatanku Haleluya 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 Suka cinta Suka cita Suka cita Suka cinta Suka cita Suka cinta Mari bersama-sama Oh Haleluya Kau adanya dalam hatiku Tak terpaksa semangatku Tak hati tak terpaksa ku Alhamdulillah Kau bersoran bagiku Sudah cinta sudah nyala Kau menemui ku Tak terpaksa suka cinta Suka cinta sudah nyala Menuhi ku Oh Suka cinta sudah nyala Menuhi ku Oh Yang percaya kita kasih kemuliaan Surat-surat bagiku Haleluya Mari pada malam hari saudara Mari kita saksikan video highlight dari kotbah Ibu Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniyati Pariyaji Selamat menyaksikan Tuhan disini menasihati kita Untuk tidak takut Sebab kita ini berharga di mata Tuhan Dia sudah menebus kita Yang berarti kita ini Telah menjadi milik kepunyaannya Dibeli lunas Dengan darah anak domba alam Darah Tuhan Yesus Kristus Itulah sebabnya Tuhan berani menjamin kita Dan jika Tuhan ada Untuk kita Atau beserta dengan kita Tidak ada perkara Yang mustahil Hidup mati kita Adalah milik Tuhan Dan kita hidup melakukan Apa yang Yesus ingin kita lakukan Maka hiduplah sesuai Dengan kendak Tuhan Yesus Dalam segala hal Lakukanlah untuk Kemuliaan Tuhan Yesus Dan ingat Pertanggungjawabkan semuanya Kepada Yesus Sebagai milik Yesus Diri kita ini milik Yesus Kita harus menjauhi Yang Allah tidak inginkan kita lakukan Menjadi milik Yesus Berarti berfikir Berkata Dan bertindak Seperti Yesus Kita punyai sekarang ini Semuanya adalah Milik Tuhan Yesus Sadari bahwa kita Hanyalah penata layanan Yang diberi mandat oleh Allah Kuasa kebangkitan Kristus Melahir barukan Hati kita Dan kita adalah milik Tuhan Adalah ciptaan baru Selalu lahir baru Orang manusia baru Dan selalu diperbaharu Yang terus menerus Diperbahuli oleh roh kudus Terbucilah nama Tuhan Yesus Kristus Video lengkap dari kotba Ibu Gembala Sedangnya Terkasih Ibu Pendeta Darni Yati Pariyaji Dapat disaksikan selengkapnya Di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus memberkati Sebelum kita diberkati Melalui kebenaran Firman Tuhan Sudara Pada malam hari ini Kita mau diberkati Terlebih dahulu Melalui suara Gembala Sedang Gereja Tiberias Indonesia Ibu Pendeta Darni Yati Pariyaji Sama-sama Sudara Pada malam hari ini Kita mau mendengar suara Gembala Sedang kita Di dalam doa pembukaan Dan sebelumnya Dengan judul Sikap orang Kristen Dalam menghadapi Masa sulit atau sukar Dalam doa pembukaan Tuhan Yesus berkati Jemaat Tiberias Lindungi selalu Jemaat Tiberias Dan sayangi Jemaat Tiberias Berikan kepada Jemaat Tiberias Apa yang diperlukan Tercukupi Apa yang dikerjakan Selalu berhasil Selalu naik Tidak turun Dan punya roh majikan Kami semua Yang ada minyak Dan anggur Tidak akan dirusakan Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Berikutnya Sikap orang Kristen Dalam menghadapi Masa sulit Atau sukar Ada tiga sikap Yang harus dimiliki Orang Kristen Dalam menghadapi Masa sulit Atau Masa sukar Yang pertama Kita harus percaya Kita akan berjalan Makin lama Makin kuat Di dalam Masmur 84 Ayat 7 Sampai 9 Kesulitan Dan masalah Yang dihadapi Saat ini Di seluruh dunia Bukanlah akhir Dari kehidupan Semua orang Akan mengalaminya Tetapi Firman Tuhan Menjamin Kita orang percaya Akan berjalan Makin lama Makin kuat Situasi yang Tidak menentu Akibat dari Masa pandemi Dan perang Mengakibatkan Kesulitan ekonomi Sakit penyakit Dan Keterbatasan yang kita Alami Baik secara pribadi Keluarga Usaha Dan pekerjaan Tetapi Firman Tuhan Katakan Kita akan sampai Pada tujuan Yang sebenarnya Yaitu berjalan Makin lama Makin kuat Lalu yang kedua Kita harus erat Dengan Tuhan Yesus Dan Alami sendiri Tuhan Yesus Secara pribadi Di dalam 1 Yohanes 1 Ayat 1 Dan Matius 14 Ayat 22 Sampai 33 Murid-murid Tuhan Yesus Mengalami Penyingkapan Tentang siapa Tuhan Yesus Yang sebenarnya Ketika mereka Dalam situasi Yang sulit Mereka Mereka mengenal Yesus Sebagai Tuhan Yang berkuasa Atas alam semesta Yaitu pada waktu Mereka melihat Yesus berjalan Di atas air Di tengah Tengah badai Tuhan Yesus adalah Allah yang mengatasi Segala sesuatu Tuhan Yesus ingin Menyatakan dirinya Dalam segala Situasi Termasuk dalam Kondisi Krisis Yang sedang kita alami Supaya kita mengenal Tuhan secara pribadi Sehingga kita mengalami Mucisat Terobosan Dan kemenangan Dan yang ketiga Menjadi berkat Untuk menguatkan orang lain Atau sesama Di dalam Lukas 22 Ayat 31 Sampai 32 Dan Amsal 24 Ayat 16 Di masa-masa yang sulit Iblis sedang menampi kita Namun Tuhan tidak pernah membiarkan kita Sehingga iman kita gugur Tuhan akan menyertai kita Sehingga kita akan kuat Dan bangkit kembali Untuk menguatkan orang lain Di masa-masa yang sulit Tuhan mau kita menjadi berkat Untuk menguatkan orang lain Atau sesama Dalam doa penutup Tuhan Yesus kami berdoa Agar kami hidup sepenuh-penuhnya Di dalam engkau Dan hidup di dalam kekudusan Menjadi pelaku daripada firmanmu Hidup menyenangkan hati engkau Tidak mendukakan hati engkau Dan tidak mendukakan hati sesama Engkau menghendaki Agar nama kami Tercatat dalam Kitab kehidupan di sorga Kalau sampai nama kami Tidak tercatat Sesuai di dalam Wahyu 20 Ayat 14 sampai 15 Kami akan mengalami Kematian kedua Yaitu lautan api Kami mau bersungguh-sungguh Hidup di dalam engkau Sepenuh-penuhnya Dan biarlah Allah roh kudus selalu Mengurapi kami Memenuhi Roh jiwa Dan tubuh kami Dan dalam hidup ini Kemosel bertobat dan bertobat Belajar dan belajar setiap hari Belajar firmanmu Mendalami firmanmu Dan melakukannya Dalam nama Tuhan Yesus Kami percaya Kalau kami hidup sepenuh-penuhnya Di dalam engkau Maka terjadilah doa yang kau ajarkan sendiri Yaitu Hidup kami di bumi Seperti di dalam sorga Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Kita kasih tepuk tangan Yang luar biasa Bagi Tuhan Yesus Kristus Demikian Sudara suara gembalasida Gereja Timiria Sunnisya Ibu pendeta Dan Niri Pariyaji Kita percaya pada malam hari ini Setiap kita yang telah mendengar suara gembalasida kita Kita diberkati Tuhan Bersama-sama Kita mau rendahkan hati kembali Pada malam hari ini Kita mau teduhkan hati kita Kita mau satukan hati kita Kita bersatu dalam doa Bapak yang kami sembah Dalam nama Tuhan Yesus Betapa hati kami bersyukur Tuhan Pada malam hari ini Kami telah mendengar kesaksian Mujizat yang sungguh luar biasa Yang menguatkan Meneguhkan setiap teman kami Dan kami percaya Tuhan Pada malam hari ini Kami juga akan semakin dikuatkan Oleh kuasa kebenaran firman Tuhan Yang akan disampaikan oleh hambamu yang terkasih Bapak pendeta Elfri Silahit Tuhan Berkati hambamu Tuhan Setiap kata kalimat hambamu penuh kuasa Dan kemuliaan Tuhan Sebab firmanmu adalah pelita bagi setiap kaki kami Dan terang bagi jalan kami Kami percaya kuasa roh kudus Tuhan Yang mengurapi setiap hati kami Agar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Tidak akan kembali menjadi sia-sia Dalam nama Tuhan Yesus Mari setiap kita percaya sama-sama katakan Amin Baik kita mau setiapkan hati kita Biasudara yang terkasih Untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami perlu Tuhan Di dalam setiap langkah kehidupan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kasih sejati Kasih sejati Kemanakah kami berseru Saat badan datang menderu Saat badan datang menderu Keajaiban Kami buktukan Kami buktukan Sentuhan Tahan Tak temu Kami tak dapat Jalan sedia Kami perlukan Tuhan Bersama satu Dimanakah kami mencari Kasih sejati Dimanakah kami berseru Saat padang datang menderung Yang kami tahu hanya kami yang mampu Kulibah segala sesuatu Kami perlukan Perajaibanmu Kami butuhkan Sentuhan takdanku Kami perlukan Jalan sendiri Kami perlukan Perlukan Kami 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 perlukan Secara live streaming Dimanapun berada Mereka semua warga surga Nama mereka tercatat Dalam kitab kehidupan di surga Suatu hari kelak Mereka akan diundang Pesta di surga Dan selama hidup di bumi Hidup kami seperti Di dalam surga Terjadilah mujizat Terjadilah Keajaibanmu Bagi setiap kami Kami percaya Malam ini Malam kesembuhan Bagi setiap kami Malam dimana Kuasamu dinyatakan Bagi setiap kami Malam dimana Doa-doa kami didengar Dijawab oleh Tuhan Dan kami serahkan Anak-anak muda Buat nerges Tuhan terus pakai Secara luar biasa Terus persiapkan Menjadi penerus-penerus Gereja Penerus-penerus bangsa Dan mereka semua Akan mewarnai dunia ini Dengan kuasa Dan mujizat Menjadi generasi Yang the best The biggest Generasi juara Generasi yang unggul Di bidangnya Seperti yang menjadi Visi dari Kembala sedang kami Terima kasih Tuhan Kami sudah Memuji Kami sudah menyembah Tuhan Tibalah saatnya kami Mau duduk diam Dengar firman-Mu Berbicara lah Bagi setiap kami Doha Mbah siapapun Yang sakit Tuhan sembuhkan Yang lemah Tuhan kuatkan Yang terikat Tuhan lepaskan Lakukan perkara-perkara Yang ajaib Bagi setiap kami Dalam nama Bapak Putra Darukudus Dalam nama Tuhan Yesus Kami sambut firman-Mu Haleluya Semua yang diberkati Siap dengar firman Tuhan Sama-sama kita katakan Amin Kita berikan tepuk Tani beriap Tuhan Yesus Silahkan duduk Selamat malam Salam Sudaraku Apa kabar sudara Puji Tuhan Doa saya kita semua Selalu sehat Selalu diberkati Tuhan Dan malam ini Doa sudara Dijawab Tuhan Amin Demikian juga Saya menyapa sudara Yang beribadah secara Live streaming Dimanapun sudara berada Saya berdoa juga Doa sudara Permohonan sudara Dijawab Dikabulkan Tuhan Karena Tuhan Sungguh baik Buat kita semua Amin Puji Tuhan Baik kita buka Alkitab kita bersama Di dalam Yeremia Pasal 29 Ayat 11 Satu ayat kita baca Bersama-sama Dua Tiga Ya Sebab aku ini Mengetahui Rancangan-rancangan Apa yang ada Padaku Mengenai kamu Demikianlah Firman Tuhan Yaitu Rancangan Damai sejahtera Dan bukan Rancangan Kecelakaan Untuk memberikan Kepadamu Hari depan Yang penuh harapan Haleluya Demikian Pembacaan Firman Tuhan Malam ini Tema kita Malam ini Mempercayai Visi dari Tuhan Apa temanya Mempercayai Visi dari Tuhan Sudara ku Alkitab tadi Berkata Yeremia 29 S11 Aku ini Tuhan Punya Rancangan Rancangan Yang indah Sama-sama Bilang bersama saya Aku percaya Tuhan punya Rencana Atas hidupku Amin Pak Tuhan punya Rencana Atas hidupmu Bu Tuhan punya Rencana Atas hidupmu Anak-anak muda Tuhan punya Rencana Atas hidup Sudara Siapapun Sudara Yang sekolah Yang kerja Tuhan punya Rencana Dan ingat Baik Rencana Tuhan itu Baik Rencana Tuhan itu Indah Rencana Tuhan itu Besar Mulia Boleh PPT Sudara Rencana Tuhan Atas kita Itu Baik Rencana Tuhan Atas kita Itu Besar Rencana Tuhan Atas kita Itu Mulia Sama-sama bilang Bersama saya Rencana Tuhan Atasku Yang terbaik Rencana Tuhan Atasku Besar Rencana Tuhan Atasku Mulia Amin Jadi pegang Baik dulu Sudara Tuhan punya Rencana Jadi Sudara Hidup Sampai hari ini Bukan Tanpa Tujuan Sudara Hidup Sampai hari ini Bukan Tanpa Maksud Sudara Hidup Sampai hari ini Karena Tuhan Punya Rencana Sama seperti Orang tua Punya anak Orang tua itu Sudah rencanain Nanti sekolahnya Dimana Nanti kuliahnya Dimana Dan setiap Orang tua Pasti Memplaning Merencanakan Yang terbaik Untuk anaknya Maka hari ini Juga Taruh di pikiranmu Taruh di hatimu Apapun yang Sedang Kualami Walaupun yang Kualami Tidak baik Walaupun yang Kualami Tidak sesuai harapan Walaupun yang Kualami Tidak seperti Yang kau Inginkan Taruh di hatimu Taruh di pikiranmu Tuhan Punya Rencana yang Baik Tuhan Punya Rencana yang Besar Tuhan Punya Rencana yang Mulia Setuju Boleh berikan Tebuk Tani Meriah Meriah Buat Tuhan Yesus Bahwa Ada Masalah Betul Bahwa Ada Sakit Penyakit Betul Bahwa Ada Kesulitan Betul Bahwa Ada Sakit Penyakit Betul Tapi Semua Itu Tidak Pernah Menggagalkan Rencana Tuhan Atau Sudara Yang Setuju Boleh berikan Tebuk Tani Meriah Buat Tuhan Yesus Jadi Hari ini Jangan Fokus Kepada Keadaan Kenapa Karena Keadaan Terus Berubah Keadaan Pekerjaan Percayalah Di balik Semua Itu Tuhan Punya Rencana Yang Besar Karena Alkitab Bilang Sudara Mengajar Tidak Ada Yang Terjadi Secara Kebetulan Semua Bagian Dari Rencana Tuhan Dan Percaya Ingat Baik Rencana Tuhan Atas Kita Tidak Pernah Salah Rencana Tuhan Atas Kita Tidak Mungkin Gagal Sama-sama Bilang Bersama Saya Rencana Tuhan Tidak Mungkin Salah Rencana Tuhan Tidak Mungkin Gagal Amen Jadi Taruh Di hati Sudara Bahwa Apapun Keadaan Hari ini Tidak Akan Pernah Menggagalkan Rencana Tuhan Itu Sebabnya Bagian Kita Terus Percaya Terus Berharap Katakan Amen Maka Tema Kita Hari ini Mempercayai Visi Dari Tuhan Jadi Sudara Saya Pelajari Ada Dua Jenis Visi Hanya Ada Dua Jenis Yang kedua Adalah Visi Kita Sekali lagi Ada Visi Dari Tuhan Ada Visi Kita Manusia Harus Punya Visi Lalu Apa Itu Visi Visi Dalam Bahasa Inggris Vision Berasal Dari Kata Latin Visio Visio Ini Artinya Tujuan Atau Sesuatu Yang Ingin Kita Capai Di Masa Depan Sekali lagi Vision Atau Visio Itu Tujuan Atau Sesuatu Yang Ingin Kita Capai Di Masa Depan Atau Yang Kedua Vision Atau Visi Itu Pandangan Jauh Kedepan Yang Memberi Arah Dan Tujuan Jadi Ada Dua Arti Atau Dua Makna Tentang Vision Atau Visi Yang Pertama Adalah Tujuan Sama-sama Bilang Bersama Saya Tujuan Amin Jadi Hidup Ini Ada Tujuan Saudara Datang Ibadah Ada Tujuan Semua Yang Sudara Lakukan Ada Tujuan Tidak Ada Orang Melakukan Sesuatu Yang Tanpa Tujuan Sama Tuhan Juga Menciptakan Saudara Tuhan Menciptakan Saudara Tuhan Melahirkan Saudara Di Dunia Ini Tuhan Punya Tujuan Yang Kedua Visi Itu Pandangan Kita Kepada Masa Depan Pandangan Kita Atau Cara Pandang Kita Cara Memandang Kita Maka Gereja Tiberias Ini Sudara Karena Visi Tuhan Maka Gembala Sedang Kita Visi Tuhan Kepada Gereja Tiberias Ini Gambarnya Ibu Gembala Mendiang Papa Riaji Gereja Gading Nias Apa Maksudnya Saya Jelaskan Yang Pertama Gereja Ini Adalah Visi Dari Tuhan Sesungguhnya Ibu Gembala Juga Papa Riaji Itu Tidak Cita Cita Buat Gereja Tidak Cita Cita Jadi Pendeta Suatu Hari Ibu Gembala Mengalami Kelumpuhan Yaitu Ketika Melahirkan Anak Yang Keempat Sedara Lalu Karena Dokternya Ingin Buru-buru Ada Pasien Lain Juga Yang Melahirkan Maka Ibu Didahulukan Lalu Sedara Disuntik Double Dosis Lalu Ternyata Suntikan Itu Sedara Berpengaruh Kepada Fisiknya Sedara Tiba-tiba Sedang Berjalan Terjatuh Dan Akibatnya Mengalami Kelumpuhan Selama Dua Setengah Tahun Lalu Sedara Suatu hari Ingin Mengantar Anaknya Yang Pertama Sekolah Yaitu Kesekolahan Sedara Lalu Melewati Sebuah Gereja Dan Ternyata Disitu Ibu Gembala Didorong Oleh Rokudus Diarakan Untuk Datang Ke Gereja Itu Ibu Gembala Dan Bapak Gembala Bukan Latar Belakang Orang Percaya Tapi Datang Kesitu Sedara Waktu Sekali Datang Sedara Yang Di Dalam Sedara Hamba Tuhan Bilang Ya Ibu Pikir Dulu Atau Macem Sampai Akhirnya Ibu Gembala Datang Lagi Sedara Dan Akhirnya Disitu Dijumpai Tuhan Selesai Keluar Dari Gereja Dua Setengah Tahun Lumpuh Sedara Bawa Tenteng Tenteng Oksigen Juga Pakai Kursi Roda Setelah Datang Ke Gereja Tuhan Sembuhkan Penyakitnya Kita Berikan Tebuk Tahan Yang Beri Bawa Tuhan Yesus Sekali Lagi Itu Bukan Kebetulan Karena Tuhan Punya Rencana Sama-sama Bersama Saya Tuhan Punya Rencana Amin Lalu Setelah Itu Ibu Gembala Jadi Terjama Tersentuh Hatinya Lalu Ingin Belajar Alkitab Lalu Dia Mengumpulkan Sudara Ibu Ibu Lalu Bikin Pendalaman Alkitab PA Wanita Sudara Dinaungi Oleh Sebuah Pendeta Atau Sebuah Gereja Sudara Ada Yayasan Maksudnya Pekabaran Injil Sudara Lalu Ternyata Yang hadir Banyak Sudara 300 Lalu Buka Lagi Dari Rabu Senin Buka Lagi 300 Buka Lagi Jumat 300 Sabtu Lagi Terkumpul Seribu Sudara Lalu Ibu Ibu Ini Bilang Udah Kalau Hari Biasa Kalau Bisa Hari Minggu Supaya Suami Suaminya Bisa Ikut Sudara Lalu Yang Gak Ada Kepikiran Lalu Pendeta Yang Menawang Ini Bilang Ya Udah Buka Hari Minggu Buka Tanggal Sudara Yaitu Tanggal 22 Mei 1988 Dan Itu Tepat Hari Pentecosta Sesungguhnya Sekali lagi Tidak Ada Cita-cita Suatu hari Ibu Gembala Pergi Ke Jepang Sudara Lalu Dalam Perjalanan Kembali Dari Jepang Ke Jakarta Di Pesawat Itu Sebenarnya Gak Mau Melayani Gak Ada Cita-cita Buka Gereja Atau Mendirikan Gereja Tapi Dalam Perjalanan Pulang Itu Sudara Pesawatnya Ada Gangguan Sudara Tiba-tiba Turun Mendadak Sudara Tiba-tiba Dalam Ketinggian Berapa Turun Sudara Ibu Kembala Sedikit Worry Takut Sudara Lalu Teriak Sambil Bilang Yesus Yesus Darnyati Maksudnya Ibu Eti Janji Mau Melayani Akhirnya Pelayanan Sudara Dan Akhirnya Terjadilah Gereja Tiberias Kita Berikan Tebuk Tani Itu Visi Dari Tuhan Nah Pak Parihaji Sebelumnya Belum Ikut Sudara Sampai 6 bulan Berdoa Menolak Tuhan Jangan Pilih Saya Pilih Orang Lain Jangan Pilih Saya Berdoa Selama 6 bulan Sampai Suatu Kali Dijumpai Oleh Tuhan Dijumpai Oleh Tuhan Pak Riaji Aku Yesus Kristus Tuhan Alamu Yang Punya Kerajaan Surga Ikutlah Aku Baca Alkitab Baca Injil Kerajaan Surga Akhirnya Sudara Pak Parihaji Baca Injil Sudara Pak Parihaji Dulu Pernah Ada Sakit Di Kepala Di Otak Ya Bertahun Kalau Sakit Itu Dijedot Jedot Ke Tembok Sudara Karena Sakit Sekali Sudara Akhirnya Difonis Harus Operasi Ke Negara Eropa Timur Sudara Tapi Ya Dengan Garansi Sembunya Cuma 3% Sudara Ya Buat Apa Dioperasi Cuma Sembunya 3% Sudara Lalu Tidak Memilih Untuk Dioperasi Akhirnya Apa Baca Injil Jadi Alkitab Ini Ada Kuasa Sudara Baca Firman Ada Ketenangan Katakan Amin Lalu Pak Parihaji Baca Injil Lalu Tertulis Yesaya Sudara Yesaya 44 Bahwa Itu cerita tentang Orang kafir Tapi Disuruh Membangun Bait Allah Sudara Di Yerusalem Akhirnya Kores Inilah Sudara Yang Menyuruh Orang-orang Tanah Perjanjian Yang Keluar Dari Pembuangan Babel Sudara Untuk Membangun Yaitu Bait Allah Nah Karena Baca Yesaya Itu Tertulis Di langit Yesaya 44 E28 Ditanya Sama Tanya Ke Ibu Gembala Emang Ada Kitab Yesaya Lalu Ibu Gembala Kasih Alkitab Sudara Gembala Maka Pak Pariyaji Diangkat Tuhan Menjadi Hamba Tuhan Menjadi Gembala Kita Berikan Tebuk Tahan Yang Beri Tuhan Yesus Dan Itulah Visinya Apa Mendirikan Gereja Gereja Yang Tidak Dirusakan Gereja Akhir Jaman Untuk Mempersiapkan Jemaat Yang Siap Pesta Di Surga Yang Setuju Boleh Berikan Tebuk Tahan Yang Beri Tuhan Yesus Maka Pak Pariyaji Ibu Gembala Konsisten Konsisten Ya Macem-macem Orang Ngomong Bapak Pariyaji Ya Bukan Dari Latar Belakang Orang Percaya Tapi Konsisten Terus Sampaikan Tentang Yesus Kristus Adalah Mesias Yesus Kristus Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Konsisten Perjamun Kudus Minyak Kurapan Maka Untuk Mencapai Visi Itu Bapak Gembala Sedara Di Diberi Visi Selanjutnya Bagaimana Mencapai Melalui Pelayanan Mujizat Dan Melalui Pelayanan Kaum Muda Buah Neges Jadi Visinya Adalah Untuk Mempersiapkan Jemaat Yang Kudus Misionaris Dan Siap Ke Sorga Untuk Mencapai Itu Tadi Perjamun Kudus Minyak Kurapan Pelayanan Mujizat Dan Pelayanan Kaum Muda Buah Neges Maka Itu Sedikit gambaran Visi Dari Tuhan Sama-sama Bilang Bersama Saya Visi Dari Nah Papa Paryaji Dan Ibu Gembala Dikasih Visi Dari Tuhan Dan Papa Paryaji Dan Ibu Gembala Ibu Darnati Paryaji Percaya Bukan Hanya Percaya Tapi Melakukan Mengamini Menjalani Visi Dari Tuhan Itu Dan Hasilnya Apa Kita Bersyukur Gereja Tiberias Diberkati Tuhan Memenangkan Banyak Jiwa Banyak Jiwa Yang Disembuhkan Banyak Jiwa Yang Diselamatkan Banyak Jiwa Yang Bertobat Maka Terima Visi Dari Tuhan Nah Hari Ini Kita Akan Belajar Tiga Hal Bagaimana Mempercayai Visi Dari Tuhan Yang Pertama Kita Baca Bilangan Pasal 13 Ayat 31 Sampai 33 Sama-sama Kita Baca 2 3 Ya Tetapi Orang-orang Yang Pergi Kesana Bersama-sama Dengan Dia Berkata Kita Tidak Dapat Maju Menyerang Bangsa Itu Karena Mereka Lebih Kuat Daripada Kita Ayat 32 Juga Mereka Menyampaikan Kepada Orang Israel Kabar Busuk Tentang Negeri Yang Diintai Mereka Dengan Berkata Negeri Yang Telah Kami Lalui Untuk Diintai Adalah Suatu Negeri Yang Memakan Penduduknya Dan Semua Orang Yang Kami Lihat Disana Adalah Orang-orang Yang Tinggi Tinggi Perawakannya 33 Juga Kami Lihat Disana Orang-orang Raksasa Orang-orang Enak Yang Berasal Dari Orang-orang Raksasa Dan Kami Lihat Diri Kami Seperti Belalang Dan Demikian Juga Mereka Terhadap Kami Stop Dulu Saya Jelaskan Ayat Ini Ini Cerita Tentang Bangsa Israel Mau Masuk Tanah Perjanjian Jadi Tuhan Punya Visi Atas Orang-orang Tanah Perjanjian Bahwa Mereka Akan Dibawa Keluar Dari Mesir Menuju Tanah Perjanjian Sama-sama Saudara Bilang Bersama Saya Aku Percaya Tuhan Punya Visi Suatu Hari Kelak Aku Bersama Keluarga Berkumpul Pesta Di Sorga Amin Jadi Salah Satu Tujuan Tuhan Menciptakan Saudara Suatu Hari Saudara Diundang Pesta Di Sorga Maka Semua Pencapaian Pencapaian Itu Hanya Pencapaian Perantara Pencapaian Sementara Visi Yang Sesungguhnya Kita Harus Kesorga Katakan Amin Maka Ini Cerita Tuhan Punya Visi Mau Bangsa Israel Masuk Tanah Perjanjian Saudara Dan Mereka Sudah Ada Di Depan Tanah Perjanjian Tuhan Bilang Kirim 12 Orang Pengintai Lalu Dikirim 12 Orang Pengintai Dan Dua Orang Di Antaranya Adalah Yosua Dan Kaleb Lalu Setelah 40 Hari Mereka Mengintai Mereka Raksasa Raksasa Mereka Itu Makan Orang Tapi Yosua Dan Kaleb Bilang Tidak Negeri Itu Indah Lalu Saudara Perhatikan Sama-sama Melihat Tempat Yang Sama-sama Melihat Orang Yang Sama Tapi Cara Pandang Mereka Berbeda Tadi Saya Sudah Jelaskan Kata Vision Artinya Cara Pandang Saudara Semua Orang Punya Masalah Tapi Enggak Semua Orang Yang Punya Masalah Punya Cara Pandang Yang Sama Ada Orang Yang Menganggap Masalah Itu Tidak Mengenakan Ada Orang Yang Menganggap Masalah Itu Menakutkan Masalah Itu Sesuatu Yang Membuat Susah Tapi Ada Juga Orang Yang Percaya Dibalik Masalah Tuhan Ingin Angkat Dia Dibalik Masalah Ada Keajeban Yang Tuhan Ingin Nyatakan Dibalik Masalah Tuhan Ingin Memberkati Kita Katakan Amin Tergantung Cara Pandang Saudara Sama-sama Bersama Saya Katakan Cara Pandangku Sesuai Firman Tuhan Amin Kalau kita Memandang Dunia Ini Hanya Berdasarkan Cara Pandang Manusia Maka Banyak Orang Yang Ansyekti Maka Banyak Orang Yang Ketakutan Tapi Kalau Cara Pandang Saudara Sesuai Firman Tuhan Apapun Masalahmu Sebesar Apapun Masalahmu Engkau Tetap Kuat Engkau Keluar Sebagai Pemenang Yang Visi Yang Berbeda Mereka Menangkap Visi Dari Tuhan Tuhan Ingin Menyelamatkan Mereka Tapi Sepuluh Orang Ini Visinya Salah Tidak Mempercaya Visi Dari Tuhan Maka Lanjut Kita Baca Bilangan Pasal 14 Ayat 6 Sampai 8 Sama-sama Kita Baca 2 3 Tetapi Yosua Bin Nun Dan Kaleb Bin Yefun Yang Termasuk Orang-orang Yang Mengintai Negeri Itu Mengoyakan Pakaiannya Ayat 7 Dan Berkata Kepada Segenap Umat Israel Negeri Yang Kami Lalui Untuk Dintai Itu Adalah Luar Biasa Baiknya Tadi Dibilang Buruk Mengerikan Terus Ayat 8 Jika Tuhan Berkenan Kepada Kita Maka Ia Akan Membawa Kita Masuk Ke Negeri Itu Dan Akan Memberikannya Kepada Kita Suatu Negeri Yang Berlimpah Susu Dan Madunya Saudara Perhatikan Yosua Dan Kaleb Berbeda Mereka Bilang Apa Negeri Itu Bagus Negeri Itu Indah Negeri Itu Baik Kenapa Sepuluh Orang Ini Menganggap Itu Negeri Yang Menakutkan Karena Yosua Dan Kaleb Punya Spirit Yang Berbeda Punya Roh Yang Beda Roh Tuhan Coba Kita Baca Bilangan 14 Ayat 24 Sama Sama Kita Baca 2 3 Tetapi Hambaku Kaleb Karena Lain Jiwa Yang Ada Padanya Dan Ia Mengikut Aku Dengan Setengah Setengah Atau Sepenuh Sepenuhnya Terus Akan Ku Bawa Masuk Ke Negeri Yang Telah Dimasukinya Itu Dan Keturunannya Akan Saudara Perhatikan Ini Dalam Bahasa Indonesia Dalam Bahasa Inggris Kita Lihat Dalam KJV Sama 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 Sudah Baca But My Servant Kaleb Because He Had Apa Stop Apa Another Spirit Punya Apa Roh Yang Beda Ini yang Membedakan Jadi untuk Mempercayai Visi Dari Tuhan Kita Harus Dipenuhi Roh Tuhan Kita Harus Dipimpin Roh Tuhan Karena Alkitab Bilang Apa Allah Adalah Roh Kita Tidak Bisa Pakai Pola Daging Kita Pola Pikir Manusia Kita Harus Pakai Roh Kita Harus Menyembah Di Dalam Roh Amin Kalau Saudara Hanya Hidup Dengan Logika Saudara Dengan Kepintaran Saudara Saudara Tergerus Oleh Dunia Ini Tapi Kalau Saudara Dipimpin Oleh Roh Tadi Dikatakan Another Spirit Kaleb He Had Another Spirit Roh Yang Apa Itu Saudara Roh Yang Luar Biasa Maka Tadi Rahel Amabil Bilang Ternyata Roh Kudus Itu Besar Roh Kudus Itu Luar Biasa Yang setuju Boleh Berikan Tebuk Tani Beri Tuhan Yesus Jadi Yang Pertama Bagaimana Kita Mempercayai Visi Dari Tuhan Yang Pertama Dipenuhi Dan Dipimpin Roh Tuhan Jadi Kalau Saudara Ingin Mengerti Maksud Tuhan Kalau Saudara Ingin Mengerti Rencana Tuhan Saudara Enggak Boleh Hanya Pakai Logika Saudara Saudara Enggak Hanya Boleh Pakai Otak Saudara Otak Manusia Itu Saudara Hanya Sebesar Bapau Saudara Iya Sebesar Bapau Sedangkan Alam Semesta Ini Saudara Sangat Besar Tuhan Yang Kita Sembah Sangat Besar Maka Untuk Mengerti Tuhan Kita Harus Maka Perkara Perkara Yang Besar Akan Menyertai Hidup Saudara Yang Setuju Boleh Berikan Tepuk Tahan Yang Meriah Tuhan Yesus Yang Kedua Kita Baca Kejadian 39 Ayat 7 Sampai 9 Sama-sama Kita Baca 2 3 Selang Beberapa Waktu Istri Tuhannya Memandang Yusuf Dengan Berahi Lalu Katanya Marilah Tidur Dengan Aku Ayat 8 Tetapi Yusuf Menolak Menolak Dan Berkata Kepada Istri Tuhannya Itu Dengan Bantuan Tuhanku Itu Tidak Lagi Mengatur Apa Yang Ada Di Rumah Ini Dan Ia Telah Menyerahkan Segala Miliknya Pada Ayat 9 Bahkan Di rumah Ini Ia Tidak Lebih Besar Kuasanya Daripadaku Dan Tidak Yang Tidak Diserahkannya Kepadaku Selain Daripada Engkau Sebab Engkau Istrinya Bagaimana Mungkin Besar Ini Dan Berbuat Dosa Terhadap Allah Ayat 10 Walaupun Dari Hari Kehari Perempuan Itu Memujuk Yusuf Yusuf Tidak Mendengarkan Bujukannya Itu Untuk Tidur Di Sisinya Dan Cukup Sampai Situ Yusuf Suatu Kali Dikasih Visi Sama Tuhan Berkas Berkas Dia Melihat Ada Berkas Berkas Itu Seperti Cabang Cabang Padi Berkas Yusuf Berdiri Berkas Abang Abang Sujud Menyembah Berkas Yusuf Bahkan Dikatakan Bintang Bulan Bulan Dan Matahari Menyembah Berkas Yusuf Artinya Tuhan Kasih Visi Dari Tuhan Tuhan Kasih Visi Kepada Yusuf Bahwa Yusuf Nanti Akan Menjadi Pemimpin Maka Untuk Mempercaya Visi Ini Sudara Yusuf Harus Menjaga Kekudusan Maka Yusuf Dibuang Yusuf Dijual Suatu Hari Untuk Tidur Tapi Yusuf Bilang Apa Masakan Aku Melakukan Perbuatan Dosa Yang Besar Ini Artinya Apa Walaupun Dibujuk Yusuf Tidur Maka Yang Kedua Untuk Mempercayai Visi Dari Tuhan Yang Kedua Untuk Mengalami Visi Dari Tuhan Yang Kedua Mari Kita Menjaga Kekudusan Kekudusan Adalah Kunci Utama Untuk Kita Mengalami Hal-hal Yang Besar Bersama Tuhan Tanpa Kekudusan Kita Tidak Satu Frekuensi Sama Tuhan Contoh Saudara Naik Mobil Nanti Di Mobil Ada Radio Saudara Nyalain Radio Saudara Pilih Frekuensinya Kalau Saudara Mau Dengar Lagu Yang Sudara Pasti Tahu Radio Amanah Itu Frekuensinya Apa Untuk Saudara Mendengar Lagu Lagu Rohani Saudara Harus Pencet Frekuensi Lagu Ruhani Setuju Sama Frekuensi Kita Dengan Tuhan Itu Namanya Kekudusan Kalau Saudara Nggak Hidup Dalam Kekudusan Frekuensinya Nggak Nyambung Karena Al-Qita Bilang Sebab Tanpa Kekudusan Tidak Seorang Pun Apa Melihat Kemuliaan Tuhan Tuhan Punya Rencana Yang Besar Tuhan Punya Berkat Yang Besar Untuk Mengalami Itu Jaga Kekudusan Sehingga Semua Yang Tuhan Janjikan Pasti Kita Terima Pasti Kita Alami Yang Setuju Boleh Berikan Tepuk Tahan Yang Ketiga Yang Terakhir Kita Baca Kejadian Pasalnya Yang Ke 6 13 14 Sama-sama Kita Baca 2 3 Berfirman Berfirman Dari dalam, ayat 15 Tetapi dengan engkau Aku akan mengadakan perjanjianku Dan engkau akan masuk ke dalam Bahtera itu Engkau bersama-sama dengan apa? Anak-anakmu dan istrimu dan Yang ketiga, saudara kita belajar dari Nuh Tuhan punya visi untuk Nuh dan keluarga Tergantung Nuh dan keluarga Mau percaya atau enggak? Sekali lagi Tuhan punya visi untuk saudara dan saya Tergantung saudara mau percaya atau tidak Nah maka untuk mengalami visi dari Tuhan Nuh dikasih visi Nuh kamu akan mendirikan Bahtera Kamu harus bangun Bahtera Penduduk bumi ini akan kumusnakan Akan kumatikan Tapi kamu dan anak-anakmu, istrimu, menantumu Tidak akan dimusnakan Lalu apa saudara? Nuh membangun Bahtera Dia libatkan keluarganya Dia ajak istrinya, dia ajak anaknya Dia ajak menantunya Akibatnya apa? Visi yang dari Tuhan itu Tercapai saudara Nuh dan anak-anaknya selamat Maka yang ketiga yang terakhir Bagaimana kita mengalami visi dari Tuhan Yang ketiga Selalu libatkan keluarga Sama-sama bilang bersama saya Aku mau libatkan keluarga Amen Seorang suami yang berhasil dimulai dari keluarganya Seorang istri yang berhasil dimulai dari keluarganya Anak-anak muda yang berhasil dimulai dari keluarganya Tidak ada saudara Orang berhasil sendiri tanpa keluarga Itu sebabnya betapa pentingnya peranan keluarga Sehebat apapun saudara Jangan lupa keluargamu Hari ini saya doa Gerija Tibirias Keluarga-keluarga yang kudus Keluarga-keluarga yang tangguh Keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan Maka kita akan kumpul pesta di sorga Yang setuju boleh berikan tebuk tanya Meriah buat Tuhan Yesus Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Kita datang kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus buat firmanmu Biar kami semua mengalami visi dari Tuhan Dan biar kami semua mempercayai visi dari Tuhan Bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik Bagi setiap kami Tuhan Terima kasih Tuhan Dari semula Telah kau tetapkan Hidupku dalam tanganmu Dalam rencanamu Tuhan Rencana indah Telah kau siapkan Bagi masa depanku Yang penuh harapan Semua baik Semua baik Semua baik Apa yang telah kau berbuat Di dalam hidupku Semua baik Sungguh teramat baik Kau jadikan hidupku Hidupku berarti Semua baik Semua baik Apa yang telah kau berkuat di dalam hidupku Semua bang, sungguh teramat bang Kau jadikan hidupku berarti Semua bang, semua bang Apa yang telah kau berkuat di dalam hidupku Semua bang, sungguh teramat bang Kau jadikan hidupku berarti Kau jadikan hidupku berarti Sekali lagi kau jadikan hidupku berarti Kita berikan suara-suara bagi Tuhan Haleluya Kami raih jatimu Kami percaya rektanamu Haleluya Terima kasih Tuhan Kami percaya yang terbaik Tuhan siapkan bagi kami Kami percaya yang mulia Tuhan sudah sediakan bagi kami Haleluya Terima kasih Tuhan Di sembah kami Di pujian kami Haleluya Sekali lagi sama-sama katakan Semua bang, semua bang Apa yang telah kau berkuat di dalam hidupku Semua Sungguh teramat bang, kau jadikan hidupku Berarti Berarti Kau jadikan Kau jadikan hidupku berarti Sekali lagi katakan Kau jadikan hidupku berarti Kita berikan suara-suara bagi Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus buat firmanmu Roh kudus mampukan kami untuk melakukannya Kami mau mengalami visi yang dari Tuhan Kami mau mengalami rencana Tuhan yang besar dalam hidup kami Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Semua diberkati sama-sama kita katakan Amin Silahkan duduk Bapak Ibu Tuhan berkati Sama-sama kita mau siapkan hati kita Untuk sambut kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bistara yang terkasih Kita mau tak pujian tubuhmu dan darah Tuhan Yesus Sama-sama kita siapkan hati kita Tubuhmu dan darah Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Menyucikan Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah di malam ini Kami sungguh bersyukur melihat anak-anak muda mereka sejak muda sudah di rumah Tuhan Sejak muda mereka sudah mencari Tuhan Maka kami imani anak-anak muda buah nerges dimanapun berada Di Jabodabek bahkan di seluruh Indonesia Di Surabaya Di Manado dimanapun anak-anak muda buah nerges Kami imani seperti yang menjadi visi misi dari Kembala Sidang Kami juga Ibu Dhani Atipari Haji Bahwa generasi buah nerges generasi unggul Generasi the best the biggest di bidangnya Dan kami imani mereka suatu hari kelak menjadi pemimpin-pemimpin hebat Menjadi orang-orang yang hebat Orang-orang yang luar biasa diberkati Tuhan Terima kasih Tuhan Kami sebentar menerima sakramen perjamun kudus Kami imani Kami yang makan tubuh Tuhan Yesus Minum darah Tuhan Yesus Kami akan bangkit pada akhir zaman Hidup kekal di surga Dan selama kami hidup di bumi Hidup kami seperti di dalam surga Dalam nama Tuhan Yesus Kita angkat roti di atas kepala bersama-sama Dalam nama Tuhan Yesus Inilah roti yang turun dari surga Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus Yang tertombak tertikam di atas kesalip Yang pertama yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan Yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan surga Yang kedua tubuh Kristus yang ditombak ditikam di atas kesalip Untuk menyempurnakan agar tubuhku jiwa dan ruku Sempurna sehat sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat Yang ketiga tubuh Kristus yang ditombak ditikam di atas kesalip Mulai hari ini kami bersama keluarga Kami tolak terkapar di meja operasi Kami tolak terkapar di rumah sakit Kami tolak segala sakit penyakit Doa kami, kami bersama keluarga Tidak sakit kanker, tidak sakit tumor, tidak lukumia Kami tolak pikun, kami tolak lumpuh Kami tolak koma, kami tolak terkapar di ruang ICU Dimanapun kami melangkah berada Dijaga malikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak jelaka Dalam nama Tuhan Yesus inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus Kita makan bersama Kita angkat cawan di atas kepala Bersama-sama Dalam nama Tuhan Yesus Inilah darah Tuhan Yesus Kristus Yang tertumpah, tercurah Di atas kesalip sebagai Perjanjian yang baru dan yang kekal Yang pertama Yang menyucikan dan menguduskan aku Aku berjanji bertobat Menolak dosa, menolak setan-setan Dan segala perbuatannya Berkati aku bersama keluarga Keluarga yang kudus Aku tolak perzinahan percabulan Aku tolak poligami poliandri Jauhkan keluarga ku dari perceraian Jauhkan rumah tangga ku dari orang ketiga Mulutku diurapi Tidak dusta, tidak menipu Doa-doa ku Tuhan dengar, Tuhan kabulkan Tanganku diurapi Tidak cemar, tidak mencuri Yang kupegang, yang kukerjakan Selalu berhasil Aku tolak segala fitnah Fitnah atas keluarga ku Fitnah atas gereja Yang kedua oleh darah Tuhan Yesus Darah anak domba Allah Kami semua termeterai Menjadi warga surga Warga surga Berkumpul di bumi Berkumpul di surga Punya rumah di bumi Punya rumah di surga Yang ketiga Oleh tetes darahnya Oleh bilur-bilurnya Segala penyakitku Sembuh hari ini Dari ujung rambut Sampai telapak kaki Sehat sempurna Tidak sakit kepala Tidak migrem Tidak vertigo Aku tolak bodoh pelupa Anak-anakku pandai cerdas Punya masa depan indah Oleh darah Tuhan Yesus Jantungku sempurna sehat Tidak sakit jantung Tidak dioperasi Tidak serangan jantung Oleh darah Tuhan Yesus Ginjalku sempurna sehat Tidak gagal ginjal Tidak cuci darah Oleh darah Tuhan Yesus Paru-paruku bersih normal Tidak deflek Tidak sakit asma Tidak sakit TBC Oleh darah Tuhan Yesus Darahku normal Tidak darah tinggi Tidak darah rendah Tidak darah manis Aku tolak hepatitis diabetes Aku tolak demam berdarah Aku tolak sinusitis Aku tolak alergi udara Alergi makanan Tulang-tulangku sempurna sehat Tidak kropos tulang Tidak kanker tulang Tidak sarap kejepit Aku tolak batu di empedu Aku tolak sakit pankreas Urapi liverku Sempurna sehat Tidak kanker liver Hari ini aku sembuh Sejenak saudara doa Tuhan Yesus berkati Siapapun yang sakit Tolong Tuhan sembuhkan Berkati Yang utang-utang Beri berkat Tuhan bebas dari utang Berkati yang belum bekerja Tuhan beri pekerjaan Yang belum punya rumah Beri rumah Yang belum punya keturunan Tuhan beri keturunan ilahi Berkati Pak Anggoro Soekartono Bersama Ibu Wilta Ningro Bersama anak sehat Berkati Pak David Raharja Bersama keluarga Berkati Pak Gandar Simatupan Bersama keluarga Berkati Pak Julianto Ibu Yana Bersama keluarga Berkati Berkati Ibu Non Liha Wang Kesehat Panjang Umur Berkati Pak Pardiman Ibu Lia Berkati Pak Akyong Ibu Silvana Berkati Lebih dari Rotimana Yang pertama Dengan Rotimana Tidur pun diberkati Dicukupi Tidak kekurangan Aku percaya Dengan perjamuanku disini Tidur pun aku diberkati Dicukupi Tidak kekurangan Yang kedua Dengan Rotimana Selalu cubah baru Artinya mulia Aku percaya Dengan perjamuanku disini Aku mulia Suatu hari kelak Akan terbang kawan awan Jumpa Tuhan Pesta di sorga Yang ketiga Dengan Rotimana Selalu kasut baru Gambaran seorang majikan Aku percaya Dengan perjamuanku disini Diangkat naik Punya roh majikan Karirku Usahaku Pekerjaanku Diberkati berhasil Dalam nama Tuhan Yesus Segala penyakit Segala penderitaan Sudah disembuhkan Diselesaikan Di atas kaya salib Dalam nama Tuhan Yesus Inilah Darah Tuhan Yesus Kita minum bersama Dalam nama Tuhan Yesus Terbukti Ramadu Sudara bersama-sama Kembali kita menaikkan Syukur buah tubuh Dan darah Tuhan Yesus Yang menyucikan Menyembuhkan Setiap kita Haleluya Terima kasih Tubuhmu Yesus Menyembuhkanku Darahmu Yesus Menyucikanku Ku jadi baru Karena kasihmu Haleluya Kita berikan tebuk Tanya meriah Bawa Tuhan Yesus Kita akan doa Minyak kurapan Sudara yang ada Minyak kurapan Boleh angkat Minyak kurapan Sudara Sama-sama kita berdoa Dalam nama Bapak Putra Darukudus Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus Engkau yang memberi Perintah Kepada Gembala Sidang Gerija Tiberias Tertulis di langit Untuk mengembalikan Kuasa minyak kurapan Yaitu minyak zaitun Yang dikuduskan Maka kami serahkan Dalam nama Bapak Putra Darukudus Dalam nama Tuhan Yesus Inilah minyak kurapan Minyak kurapan Untuk memuliakan Allah Memuliakan manusia Hari ini Kami muliakan Yesus Kristus Tuhan Allah kami Yang empunya kerajaan sorga Hadir di tengah-tengah kami Kami diurapi minyak Kami mulia Mulia artinya Kami warga sorga Suatu hari kelak Akan diundang pesta di sorga Mulia artinya Kami dikenal malaikat Dijaga malaikat Dimanapun kami melangkah berada Tidak jatuh Tidak celaka Menangat setan-setan Dan roro jahat Mulia artinya Kami diciptakan kembali Yang segambar seperti Allah Tidak sakit-sakitan Hari ini Penyakitku sembuh Mulia artinya Kami penuh kuasa Yang kami pegang Yang kami injak Yang kami kerjakan Diberkati berhasil Dalam nama Tuhan Yesus Inilah minyak kurapan Untuk mengusir setan Menyembuhkan orang sakit Menghancurkan segala kuduk Dan menjadikan kami Lebih dari teman-teman sekutu kami Dalam nama Tuhan Yesus Inilah minyak kurapan Yang kudus Saudara Olesi Bagian tubuh yang sakit Dan imani Mujizat terjadi Yang mau minyak kurapan Boleh maju ke depan Kami serahkan Dalam nama Bapak Putra Darugudus Dalam nama Tuhan Yesus Inilah minyak kurapan Muliakan alam Muliakan manusia Mengusir setan Menyembuhkan orang sakit Menghancurkan segala kuduk Dan menjadikan kami Lebih dari teman-teman sekutu kami Dalam nama Bapak Putra Darugudus Dalam nama Tuhan Yesus Inilah minyak kurapan yang kudus Peraibu saudara terkasih Dalam Tuhan Yang mau terima minyak kurapan Dari depan Silahkan baca ke depan Minyak kudusmu Mengurapiku Penuhiku dengan kemuliaanmu Tubuh danamu Sempurnakanku Ku dijadikan baru Seru baga baratmu Minyak kudusmu Mengurapiku Penuhiku dengan kemuliaanmu Tubuh danamu Tubuh danamu Sempurnakanku Ku dijadikan baru Seru baga baratmu Seru baga baratmu Kau beri dirimu Hancur baga baratmu Hancur bagiku Hancur bagiku Hancur bagiku Hancur bagiku Sebagai anakmu, minyak kudusmu menurapiku Penuhiku dengan kemuliaanmu, tubuh daramu sempurnakanku Ku dicarikan baru serupa gambaranku Minyak kudusmu menurapiku Penuhiku dengan kemuliaanmu, tubuh daramu sempurnakanku Ku dicarikan baru serupa gambaranku Terima kasih telah menonton! Kau pulihanku Kau pulihanku Sebagai anakmu, minyak kudusmu menurapiku Penuhiku dengan kemuliaanmu, tubuh daramu sempurnakanku Ku dijadikan baru serupa gambaranku Minyak kudusmu menurapiku Penuhiku dengan kemuliaanmu, tubuh daramu sempurnakanku Ku dicarikan baru serupa gambaranku Minyak kudusmu menurapiku Minyak kudusmu menurapiku Penuhiku dengan kemuliaanmu, tubuh daramu sempurnakanku Ku dijadikan baru serupa gambaranku Penuhiku dengan kemuliaanmu, tubuh daramu sempurnakanku Yesusku, penyelamanku Tidak ada yang seperti engkau Setiap hari, ku memuji keajaiban kasihmu Penuhiku dengan kemuliaanmu Menara kekuatan Biarlah semua yang bernafas Tak berhenti menyebabmu Nyanyi dan bersoraklah baginya Ujian hormat kuasa bagi raja Kunung tunduk laut bergelora Mendengar nama-Mu Ku bersuka atas perbuatan-Mu Selamanya ku kasihi engkau Tuhan Tiada janji seperti yang ada padamu Nyanyi dan bersoraklah baginya Ujian hormat kuasa bagi raja Tunung tunduk laut bergelora Mendengar nama-Mu Ku bersuka atas perbuatan-Mu Selamanya ku kasihi engkau Tuhan Tiada janji seperti yang ada padamu Nyanyi dan bersoraklah baginya Ujian hormat kuasa bagi raja Gunung tunduk laut bergelora Mendengar nama-Mu Ku bersuka atas perbuatan-Mu Selamanya ku kasihi engkau Tuhan Tiada janji seperti yang ada padamu Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bahwa Tuhan Yesus Tadi banyak yang Hutang-hutang ya Ya kasihan juga Maka kita doa sama-sama Angkat tangan saudara Sama-sama kita doa Sama-sama dalam nama Bapak Dalam nama Bapak Putra Darukudus Dalam nama Tuhan Yesus Aku percaya Tuhan Yesus Sayang aku Aku percaya Tuhan Yesus Jamin hidupku Aku percaya Segala keperluan Segala kebutuhanku Tuhan cukupi Tuhan sediakan yang terbaik Aku doa Utang-utangku lunas Kami doa Kami bebas dari utang-utang Tuhan tolong Beri kami berkat Supaya bebas dari utang Bisa bayar utang Tidak terikat utang Dalam nama Tuhan Yesus Diberkati Pekerjaan kami Usaha kami Diberkati berhasil Penghasilan kami Akan dicukupi Tidak minus Tidak utang-utang Tuhan tolong Kami bebas utang-utang Pekerjaan kami Diberkati Anak-anak kami Sekolahnya Biaya sekolah Biaya kuliah Dicukupi Diberkati Dalam nama Tuhan Yesus Kami bertobat Kami minta ampun Tuhan berkati kami Kami percaya Doa kami Dikabulkan Tuhan Dijawab Tuhan Kami bebas utang-utang Dalam nama Tuhan Yesus Amin Maka Sudara doa ya Kekuatan doa itu Ketika kita doa dari hati Amin Ya doa dari hati Maka urapi minyak Pak Hari Parialta Sudara utangnya Hampir 2M Dia doa Pakai minyak urapan Uji Tuhan utangnya Lunas Bahkan ada seorang Bapak utang 600 juta dolar Sudara 600 juta dolar itu Ya gak tau berapa M itu Sudara 600 juta dolar How come Gimana bisa lunas utangnya Dia datang Jumpai Bapak Gembala Waktu itu Sudara Ya dia hampir 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 Bunuh diri Sudara Tapi dia dikasih minyak Sudara Lalu dia ketemu Banker-banker Uji Tuhan Sudara Dikasih waktu 3 tahun Selama 3 tahun itu Ya usahanya yang di Nusa Tenggara Sudara Itu ada 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 Ya Mutiara Sudara Tadinya cuma 10 dolar Sudara Kecil-kecil Maka dikasih minyak Sudara Dikasih minyak Dan puji Tuhan Mutiaranya jadi gede-gede Jadi satu mutiara Tadinya 10 dolar Sekarang Nopek dolar Sudara 200 dolar Akibatnya Dia diberkati Bahkan ada Kilang minyaknya Sudara Di timur tengah utara Itu mau dirampas Mafia Tapi diurapi minyak Sudara Dikasih Seluruh kiteri Sudara Lebarnya aja 30 kilo Sudara Bayangin lebarnya 30 kilo Tapi diurapi Sudara Hasilnya apa? Dimenangkan Dia jual Dan dia diberkati Tuhan Bebas dari hutang Kita berikan tepuk tani meriah Buat Tuhan Yesus Maka kita masuk Doa syafat Kategori yang pertama Untuk yang sakit jantung Kanker, stroke, koma Sakit tumor, miom, kiste Sakit menjolan Sakit paru-paru TBC, asma, sesak nafas Batuk-batuk Diabetes Sakit ginjal Gagal ginjal Cuci darah Sakit liver Sakit hepatitis Autoimun Ingin operasi Hernia Farikokel Pendarahan Autis Sakit lumpuh Sakit batu Kaki sakit Yang ingin kemoterapi Yang pertama Ibu Maria Pak Ihaya Ibu Lia Tuti Herawati Indri Febu Helena Marta Patras Ibu Meti Dari Belanda Pak Latu Mahina Pak Peri Zepanya Novia Fiona Maria Utarti Maria Magdalena Pak Paulus Gunawan Jan Rudianto Pak Jovin Jaudin Ramlan Pak Pahan Ibu Wiwi Anida Pak Tongloan Tia Aritonang Rusliana Simatupang Yuliana Pasu Ibu Hot Nasiagian Ibu Sintia Pak Irman Willy Yeskel Yusuf Susanto Sulaidi Yosua Rivaldo Yani Yani Susanto Linda Pramana Angelisa Christy Bendi Roland Utapia Almen Tambunan Gorga Tambunan Rita Tambunan Ibu Retno Trenggono Herminetti Siregar Li Weni Eli Haryani Muk Li Asnar Sitompul Benyamin Sitompul Martin Sitompul Jenri Tobing Joshua Felix Gwen Olive Willy Indra Raja Hans Aipasa Ronnie Aipasa Hero Tamaila Rodrigo Panggabean Rentina Sirait Sabarina Gurusinga Brenda Novita Mindo Simatupang Elvira Fabiola Hari Bagus Deden Ridwan Yeskel Albert Eliana Asusanto Diani Huttagalung Farida Atmarita Maria Sintianov Yusuf Lodwig Marnait Tambunan Daniel Tikualu Julianti Ko Alex Ko Amsan Civera Maria Magdalena Rudy Jeremy Ibu Esther Melki Johana Liana David Samuel Jason Amanda Teddy Abraham Sumyati Dari Papua Desi Baik Sudara disebutkan namanya Mari kita berdoa Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Malam ini kembali kami berseru Kami berdoa Kami percaya Tuhan dengar doa kami Tuhan kabulkan doa kami Waktu Tuhan Yang akan membuktikan Kuasamu Tuhan bekerja Maka kami serahkan Setiap nama yang telah kami sebutkan Satu persatu Siapapun yang sakit jantung Tuhan beri jantung yang baru Tidak serangan jantung Tidak operasi bypass Tidak penyumbatan Pembuluh darah jantung Beri mujizat Beri jantung yang baru Sembuh tahir Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Mereka yang sakit kanker Apapun kanker yang mereka derita Kami bersyukur Banyak yang bersaksi Sembuh dari kanker Kanker payudara Kanker rahim Kanker kelencar geta bening Kanker paru-paru Maka kami serahkan Siapapun yang sakit kanker Beri mereka mujizat Bilur-bilur Tuhan Mujizat Tuhan Dinyatakan Mereka sembuh tahir Tahir sembuh Bersih dari kanker Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Yang sakit stroke Tuhan urapi kepala sempurna Otak sempurna Tidak stroke Tidak lumpuh Juga yang koma Bangkitkan Sadarkan mereka Bilur-bilur Tuhan Darah Tuhan mengalir Sembuh Tidak koma Dalam nama Tuhan Yesus Juga yang sakit tumor Sembuh Juga sakit miom Kista Benjolan Mengecil Hilang Dalam nama Tuhan Yesus Juga yang sakit paru-paru Sakit TBC Sakit asma Sesak nafas Batuk-batuk Tuhan jama mereka Tahir Sembuh Tidak TB paru Tidak TBC Tidak asma Tidak sesak nafas Segala kutuk Sakit paru-paru Dipatahkan Dalam nama Tuhan Yesus Berkati juga Yang sakit diabetes Sembuh Yang sakit ginjal Beri ginjal yang baru Tidak gagal ginjal Tidak cuci darah Berkati yang sakit liver Sembuh Tidak sakit hepatitis Kami doa juga Yang autoimun Sembuh Beri imun yang baru Sel-sel Yaitu organ tubuh Sempurna Tidak autoimun Tidak lumpuh Manusia diciptakan Tuhan sempurna Maka kami doa Imun mereka kembali pulih Sembuh Dalam nama Tuhan Yesus Berkati juga Yang ingin operasi Supaya berjalan lancar Membawa kesembuhan Dalam nama Tuhan Yesus Yang sakit hernia Sembuh Yang sakit parikokal Juga beri mujizat Tahir Sembuh Dalam nama Tuhan Yesus Berkati yang sakit pendarahan Darah Tuhan mengalir Memulihkan Menyembuhkan Pendarahan berhenti Sembuh Tahir Dalam nama Tuhan Yesus Berkati yang autis Sembuh Tidak autis Segala kutuk dosa Kutuk nenek moyang Diputuskan Dipatahkan Dalam nama Tuhan Yesus Berkati yang Lumpuh Entah itu Tangan kaki mereka Sarap-sarap Sempurna Tidak lumpuh Sembuh dari kelumpuhan Dalam nama Tuhan Yesus Berkati yang sakit Batu empedut Sakit pankreas Sembuh Yang kakinya sakit Juga tahir Sembuh Yang kemoterapi Berjalan lancar Berhasil Membawa kesembuhan Dalam nama Tuhan Yesus Amin Baik kita masuk Kategori yang kedua Yaitu para jemaat Yang sakit mata Glukoma Sakit telinga Gangguan pendengaran Sakit kepala Vertigo Susah tidur Insomnia Sinusitis Sakit tenggorokan Radang tenggorokan Sarap kejepit Pengapuran di leher Sakit tulang Patah tulang Sakit pinggang Darah tinggi Darah rendah Sakit lambung Asam lambung Gert Demam Demam berdarah Kejang-kejang Sakit pencernaan Diare Asam urat Sakit kulit Terlambat bicara Yang pertama Julius Margono Melani Margono Jonathan Berdwin Lim Hannah Reni Lundri Tonga Ibu Maria Ibu Kaiman Angel Ayen Amin Petrus Wonhai Timotius Christoni Heni Sara Teresa Henok Richard Lydia Mini Evi Chung Rocky Latumahina Debbie Jen Selangor Lani Sunandar Oma Paula Lumenta Eli Rahel Yosef Firman Melinda Yeni Samuel Jessica Lily Yung-Yung Alfie Teddy Abraham Yuliana Kalendi Selanjutnya Po Naliska Asna Sari Diandra Daniel Natali Samuel Roy Sinaga Ferdiando Jonathan Berwin Lim James Water James Water The Fretters Asnad Kahwilai Ibu Farida Elisabeth Rengkung Elisabeth Panjaitan Kristina Widianstuti Rika Utabarat Anita Eka Kristian Panjaitan Sony Utabarat Marcus Martin Togusi Tompul Firman Harifa Ibu Elce Gladysylvia Fen Ramas Debbie Riznasari Tommy Kere Johannes Paat Peter Dermawan Jonah Simangunsung Anita Patong Loan Zinfana Timothy Paramita Aurelia Puspatriana Riyama Rusliana Simatupang Vira Niki Julu Jeremiah Milo Ferdinand Timothy Dan Nomi Mona Lisa Baik sudah disebutkan namanya Mari sama-sama kita berdoa Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kami serahkan Tuhan Setiap umatmu Dimanapun mereka berada Tuhan jama mereka Lawat mereka Tuhan Kami berdoa Mereka yang sakit mata Glukoma Tuhan urapi mata sempurna Retina mata sempurna Bola mata sempurna Tidak buta Tidak katarak Tidak rabun Sembuh Beri mata yang baru Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Yang sakit telinga Gangguan pendengaran Sembuh Tidak tuli Mendengar suara dari surga Mendengar dengan baik Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Yang sakit kepala Sakit vertigo Susah tidur Insomnia Tuhan jama kepala mereka Sempurna Tidak kekurangan oksigen Tidak migren Tidak vertigo Tidak pusing-pusing Sembuh Dalam nama Tuhan Yesus Berkati yang sakit tenggorokan Radang tenggorokan Tuhan urapi Supaya tenggorokan sempurna Tidak ada virus Tidak ada kuman Tidak ada bakteri Sembuh Dalam nama Tuhan Yesus Berkati yang sakit sarap kecepi Pengapuran di leher Sakit tulang Patah tulang Sakit pinggang Tuhan urapi Sarap-sarap pinggang sempurna Lumbar 1 Sampai lumbar 5 Sempurna Tidak bergeser Tidak skolasis Tidak bengkok Tidak fraktur Sembuh Tahir Dalam nama Tuhan Yesus Sempurnakan tulang-tulang mereka Berkati yang sakit darah tinggi Darah rendah Sembuh Yang sakit lambung Asam lambung Ger Tuhan jama lambung mereka Beri lambung yang baru Tidak ger Tidak sakit lambung Tidak stres Tuhan berkati mereka Beri damai Supaya tidak stres Dan tidak sakit ger Tidak sakit lambung Sembuh Dalam nama Tuhan Yesus Berkati yang demam Suhu badan normal Juga yang demam berdarah Tuhan urapi Trombosit normal HB normal Segala virus demam Darah dipatahkan Sembuh Dalam nama Tuhan Yesus Darah Yesus Mengalir Menyembuhkan Mentahirkan mereka Berkati yang kejang-kejang Sembuh Yang sakit pencernaan Tuhan urapi Pencernaan sempurna Yang sakit diare Sembuh Juga asam urat Tuhan sembuhkan Dalam nama Tuhan Yesus Yang sakit kulit Tidak pesorasis Tidak kanker kulit Tahir Darah Tuhan Mengalir Menyembuhkan Dalam nama Tuhan Yesus Berkati yang terlambat Bicara Sempurna bicaranya Tidak terlambat bicara Sembuh Tahir Dalam nama Tuhan Yesus Amin Baik kita masuk Kategori yang ketiga Yaitu para jemaat Yang minta didoakan Supaya pekerjaan Diberkati Promosi jabatan Supaya dapat pekerjaan Usaha diberkati Investasi Ekonomi dipulihkan Yang ingin punya rumah Jual rumah Jual tanah Jual apartemen Yang ingin kuliah Sekolah Supaya dapat Biasiswa Yang utang-utang Ditipurkan bisnis Tender berhasil Tagian lancar Tolak fitnah Yang pertama Michelle Felicia Wen Eli Rahel Afan Paula Rita Ruth Iris Aci Angel Gati PT Elia Berkat Pangan PT Anugrah Pangan Mandiri Dharma Purba Arurekovi Detri Widia Pak Alvin Dimas Ingrid Gabriela Geren Genevan PT Penta Mitra Jaya PT Permata Gria Asri Kristina Deborah Moto Bypart Yosef Firman Laura Andri Gilbert Andri Bebe Sualam Julius Margono Wibisono Lydia Yohanes Maria Veronica Ferawati Elisabeth Siregar Laris Santi Adelia Putri Fani Zephania Seto Stephanie Pati Yaakob Salamina Jason Salamina Yohanes Pati Abraham Pati Pak Hito Halasan Adityator Simbolon Ibu Heni Pak Agus Martono Timotius Kristoni Natanya Putri Ruth Luisa Feranika Maidangkai Dodi Maidangkai Doni Risanto Jansen Utabarat Sundar Purba Abigail Kerman Albert Maidangkai Martha Patras Henok Ricat Lydia Mini Sylvia PT Wisma Kartika PT Polisem Indonesia Julio Arsitek Optimus Londri Toko Makmur Elektrik Evi Chung Bun Eng Mona Liliana Firman Ali Krisna Li Billy Lingling Angeli Yesi Sartian Meti Dari Belanda Debbie Maria Noia Tofan Wicaksono Herlinda Inda Rizda Kristina PT Berkat Bersama Maritim Afrianto Hendro Tamtama Ronald Adiputra Jen Selangor Ibu 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 Dewi Pak Joachim Kristianus Aaron Timothy Yonatan Rafael Ibu Engel Lumenta Omar Paula Lumenta Tasya Tambayong Mur Nova Royke Lumenta Pak Yosihiro Leon Rianto Juan Rianto Rahel Karen Joshua Kevin Pak Surya Ibu Hilda Haris Franciscus Safarius Han Sebastian John Fanny Effendi Kevin Rinaldi Chris Rinaldi Toko Ten Dari Gresik Halim Angelina Kezia Tasya Lydia Asima Kezia Fenta Ibu Sirait Ibu Martina Pak Yakti Acandra Isia Matthew Agus Susanto Dari Malaysia Johnny Suci Budiati Belinda Dari Jepang Lisi Ayan Andreas Mulyadi Yadi Valentino Enok Pak Alex Rengkung Andre Marcelino F2 Fradin Fotografi Heru Andika Andri Pratama Christian Panjaitan Fati Elisabeth Panjaitan Ade Panjaitan Ripka Panjaitan Sugiartno Marcus Martin Anton Irianto Firdausi Samuel Christina Widiastuti Angel Crescencia Aleta Rica Otabarat Lasmi Tampu Bolon Esther Desi Natalia Kesiana Anita Eka Agung Suami Agung Arya Andreas Jiwo Price Emmanuel Yesaya Dio Raulina Ibu Elce Ardita Eka Priscila Yvonne Haryani Ibu Tina Debbie Nasir Mersi Nasir Iman Nasir Josie Nasir Sulaidi Christopher Christy Sally Angelisa Firesa Heru Tema Mula Sabar Sinaga Mas Nahot Dinar Olivia Yustina Miayam Bangka Tentrem Siong Laundry Gembul Gaming Anglia Erna De Fretas Mariska Tenu Willard Ivan Tenu Isak Tenu Jason Alvaro Sapulete Yosafat Arturo Sapulete Laundry Arau Willard De Fretas Hasetli Alvita Tenu Stella Maredit Mardina Manurung Wan Juslian Johan Hari Suma Winata Daniel Gerald Randolph Eddie Gono Nanang Johannes Jain Cornelius Kim Jong Wuk Wisnu Kuncoro Hartono Steffi Eric Suyanto Bradley Darrell Suyanto Gabriel Amrik Suyanto Riesel Cresencia Suyanto Oma Lily Greta Gifta Gunaguard Gabi Gerald Tambunan Gaya Tambunan Warung Makan Keluarga Kita PT Halindo Pak Hari Parelta Abigail Amalia Angelina Yosita Togi Huta Julu Sara Doha Huta Julu Donda Jonathan Maruli Sitompul Asnar Sitompul Samuel Hardy Vanessa Rambert Messi Esther Sarceda Luas Steffi Stefana Stefani Ibu Leni Felix Steven Carlo Tamayla Gianni Aipasa Budi Rahmat Daniel Rudokotfil PT Berkat Cahaya Anugerah Mandiri Melissa Victoria Fani Alpaisa Nova Aipasa Kesia Luhardi Filipus Neri Yesaya Malfino Manuhutu Tino Simamora Willy Mulyadi Yesaya Neri Joshua Neri Gabriyan Andrea Tresya Simancuntak Nomi Nur Hayati Jens Areros Kecia Valentina Linda Rumondor Erna Luciana Josefin Susanto Resmas Ritonga Esther Helena Manuhutu Ruth Mia Manuhutu Claudia Damayanti Deborah Astuti Jessica Alim Julian Andre Halim Jonathan Bedwin Lim Alvin Tatangindatu Lukas Chandra Dieng James Mani Huruk Linda Kaparang Astri Okta Lestari Ibu Febe Gracia Utapia Visilia Harold Utapia Nehemia Russell Utapia Stefanus Tambunan Richard Tosuta Yonki Prayoga Daniel Evan Tosuta David Efraim Tosuta Perikasian Dini Putri Susana Ruth Oktaviana Abigail Wikastri Endang Prabawati Kesia Tosuta Esther Sinta Polina Yunika Tamariska Esther Claudia Robi Bobby Roni Andika Hendrik Tan Hastuti Mekarsari Rahel Christina Amelia Destani Febe Tiari William Leonardi Firman Areva Togusi Tompul Andreas Gladysylvia Van Ramas Anggita Sintia Dewi Maria Magdalena Paulus Gunawan Pramono Daniel Eko Cahyono Siena Intan Debbie Riznasari Lisa Rudianto Lina Rudianto Kesi Paat Dari Dubai Lea Kere Dari Belanda Nova Kere Dari Belanda Sheila Kere Dari Belanda Meti Dari Menadu Meliana Sari Aurelia Puspatriana Yeskel Firman Yeskel Firman Anugra Triyono Pede Jasraf Mandiri William Mutagaul Ibu Janet Novi Dermawan Putri Salem Kristina Bucesinai Samuel Tia Aritonang Ratna Monica Desmita Jason Nicholas Fernandus Erwin Yudi Hendarti Juliana Sianturi Michael Octaviana Hariati Margaret Heru Utomo PT Quarta Yohanes Endri Kaya Hanibani Kaya Immanuel David Kaya Vanila Nikaya Pauline Halim Michelle Roswen Mikhail Lai Reina PT Benang Mas Garmen Ibu Vika Tirmawan Kristian KST Sinar Surya Perkebunan Plasma Aina Barasumut PT Citra Indah Perkasa Makmur Jaya Toko Fulton Leo Tulong Lisa Ares Francisca Theresia Christine Sitompul Cynthia Ferdinand Timothy Roy Nadeak Rico Nadeak Putri Purnawanti Sinta Nenggolan Brielle Nadeak Bianca Nadeak Ibu Lily WB Racing Nomi Mona Lisa Anggita Cynthia Tarigan Dimo Melina Eileen Elia Damara Marliandra Dila Diandra Madam Simamora Ibu Engga Dari Bali Dian Wakari Rianto Julianti Gerald Simatupang Tomu Erlina Silitonga Rudy Erna Angel Kristela Sharon Sylvia Budiman Andi Brandon Brian Evie Stephen Dermawan Novi David Johana Samuel Lydia Amanda Teddy Abraham Jos Karundeng Kasia Rufi Tino Sampo John Ramli Zedden Pak Tony Baik sudah disebutkan namanya Mari kita berdoa Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kami serahkan setiap umatmu Yang telah kami sebutkan satu persatu Dimanapun mereka berada Berkatilah mereka semua Tuhan Berkati pekerjaan mereka Tuhan buat berhasil Dan diangkat naik Naik jabatan Naik gaji Dipromosikan Dalam nama Tuhan Yesus Berkati yang belum bekerja Tuhan tolong Beri pekerjaan yang bagus Tadi bersasi anak-anak muda Belum Dwi sudah Sudah terima Bekerja Maka kami maning Siapapun yang belum bekerja Supaya mereka dapat pekerjaan yang terbaik Dalam nama Tuhan Yesus Berkati yang Usaha Diberkati usaha mereka berhasil Di tengah kesulitan Hari-hari ini Dimanapun berada Maka kami doa Usaha mereka tetap bertahan Usaha mereka tetap maju Tagian-tagian lancar Proyek-proyek lancar Investasi diberkati Ekonomi dipulihkan Tidak resesi Tidak krisis Dan yang ingin punya rumah Tuhan beri rumah yang baru Tidak utang-utang Dan berkati beri rumah yang indah Rumah yang layak Rumah doa untuk keluarga Anak-anak kumpul bersama Yang jual rumah Tuhan kirim pembeli yang baik hati Supaya mereka bisa Menjual rumah nilai tertinggi Dan hasil penjualan Bisa menjadi berkat Buat keluarga mereka Dalam nama Tuhan Yesus Berkati yang jual tanah Kirim pembeli yang baik hati Terjual nilai tertinggi Yang jual apartemen Dan diberkati Laku terjual nilai tertinggi Berkati yang kuliah Supaya berhasil Lulus tepat waktu Yang ingin dapat beasiswa Tuhan tolong Supaya dapat beasiswa Dalam negeri Luar negeri Yang utang-utang kami Mohon belas kasihanmu Berikan berkat Bebas utang Bisa bayar utang Dalam nama Tuhan Yesus Berkati juga yang ditipurkan bisnis Tuhan pulihkan Tuhan kembalikan lipat ganda Jadi juga yang tender Tuhan berhasil Dan tagian-tagian lancar Dalam nama Tuhan Yesus Amin Baik kita masuk Kategori yang keempat Kategori yang terakhir Supaya keluarga diberkati Diberi kesehatan Pasangan hidup Yang ingin menikah Yang ingin punya keturunan Yang terikat kuasa gelap Yang aniversari pernikahan Yang ulang tahun Keluarga supaya diselamatkan Diberi kesehatan Gita Udini Diberi kesehatan Gwen Diberi kesehatan Diberi kesehatan Diberi kesehatan James Maniuruk Jadi keluarga yang kudus Keluarga yang bahagia Keluarga yang takut akan Tuhan Keluarga yang diberkati Tuhan Beri mereka semua kesehatan Beri mereka semua umur panjang Dan berkati yang belum punya pasangan hidup Beri calon suami Calon istri yang terbaik Tahun depan Mereka bisa bentuk keluarga yang kudus Dalam nama Tuhan Yesus Berkati yang sudah Rencana untuk menikah Tuhan tolong Supaya persiapan lancar Dan biarlah mereka Jadi keluarga yang kudus Keluarga yang bahagia Keluarga yang diberkati Tuhan Berkati yang belum punya keturunan Tuhan tolong Segala kutuk dosa Kutuk nenek moyang diputuskan Dipatahkan Tahun ini Beri mereka dua tiga anak Dalam nama Tuhan Yesus Berkati Tuhan yang terikat kuasa-kuasa gelap Ikatan kuasa gelap Diputuskan Dipatahkan Dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus Berkati yang Aniversari pernikahan Tuhan tambah-tambahkan cinta mula-mula Saling setia Saling mengasihi Sampai maut memisahkan mereka Dan beri mereka Kado yang terindah Kado yang terbaik Dalam nama Tuhan Yesus Berkati yang ulang tahun Tuhan beri Yaitu kado yang terbaik Beri umur panjang Beri mereka semua Kesehatan Dalam nama Tuhan Yesus Berkati Keluarga-keluarga yang belum diselamatkan Entah suami Istri orang tua Tuhan jama mereka Lembutkan hati mereka Sehingga mereka percaya Tuhan Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Juga yang mengandung sehat Kandungan sehat Tidak sungsang Tidak melintang Tidak pecah ketuban Tidak terlirik Tali pusat Lahir selamat Ibunya selamat Bayinya selamat Dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Kami serahkan Setiap nama Setiap doa umatmu Tuhan dengar Tuhan kabulkan Dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Berkatilah gereja Tiberias Berkati seluruh jemaat Tiberias Dimanapun berada Bagari dan lindungi Apapun yang mereka perlu Tuhan cukupi Apa yang mereka butuhkan Tuhan sediakan yang terbaik Berkati kembalas Sedang kami Ibu pendeta Darniati Pariaji Bersama anak-anak Menantu cucu Tuhan beri kesehatan Umur panjang Tambahkan hikmat Pewahiyuan Kuasa dari sorga Untuk terus Mempersiapkan Jemaat Tiberias Mempelah yang siap Pesta di sorga Berkati pendeta Aristo Pariaji Bersama keluarga Juga kargo Pariaji Diberkati Tuhan Berkati Tuhan Semua hamba Tuhan yang melayani malam hari ini Berkati pemimpin pujian Sudara Fredri Bersama orang tua keluarga Diorapi Diberkati Dipromosikan Tuhan Para singer Para pemain musik Mas Dwi Melvin Juga Johannes Juga James Bersama orang tua keluarga mereka Diberkati Dipromosikan Tuhan Seluruh Pengerja yang melayani malam hari ini Diberkati Tuhan Sound system Tim media Semua yang melayani Diberkati Tuhan Terima kasih Tuhan Berkatilah umatmu Sementara akan pulang Jaga dan lindungi Tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kami tolak celaka maut Santet guna guna iblis Rancangan orang jahat kami patahkan Dalam nama Tuhan Yesus Tidak berkuasa atas setiap kami Berkatilah umatmu Yang beribadah secara live streaming Diberkati mereka Diberkati keluarga mereka Kesehatan mereka Dikabulkan doa mereka Dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Kami datang dengan berkat Kami pulang membawa berkat dari Tuhan Umat Allah angkat kedua belah tanganmu Arahkan hatimu Pandang Yesus Tuhan Setelah setelah Kupulanglah dalam damai sejahtera Tuhan Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan Diberkati lah seluruh hidupmu Diberkati lah keluarga mu Diberkati lah rumah tangga mu Diberkati lah karir bisnis usaha mu berhasil Diberkati lah anak-anakmu pandai cerdas Punya masa depan yang indah Diberkati lah apapun yang ku kerjakan Sepanjang tahun ini Tuhan selalu buat berhasil Pulanglah Terimalah segala berkat di sorga dan di bumi Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan Dan persekutuan yang manis dengan aduk kudus Menghibur menuntun menyertai kita semua Mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan Menjemput kita mempelainya Saudara dan saya Tetangga di sorga Pesta di sorga Sepanjang masa diam di rumah Tuhan Haleluya Semua diberkati Sama-sama kita katakan Amin Ku kagum padamu Alah mencintaku Sekalipun kau lepaskan Dengan menanganmu Ku jaga langkahku Tetapi jalanmu Sampai ku berima semua Janji-janjimu Terima kasih Terima kasih Terima kasih